Warga di Kelurahan Gunung Pangilun, RW07 dan RW08 menggelar gotong royong bersama dalam rangka mensukseskan program Padang Bergoro yang dicanangkan oleh wali kota Padang dan untuk menyambut hut RI yang ke-77 tahun dan hut kota Padang yang ke-353 tahun. Selain melakukan bersih-bersih, warga juga bergotong royong memperbaiki jalan dan membuka jalan baru. Ketua LPM Kelurahan Gunung Pangilun, Wahyu Iramanaputra menyebutkan kegiatan gotong royong ini bertujuan untuk menindaklanjuti himbawan wali kota Padang Hendri Septa. Selain itu, mantan anggota DPRD kota Padang ini menjelaskan gotong royong digelar di RW07 agar masyarakat sadar akan kebersihan. LPM berkolaborasi dengan Kelurahan juga mencanangkan gerakan melihat sampah atau disingkat gelisah. Di mana masyarakat yang melihat sampah langsung memungut sampah tersebut dan dibuang pada tempatnya. Dalam memeriahkan hut RI yang ke-77 tahun, selain melaksanakan aneka lomba, warga Gunung Pangilun di RW07 juga akan menggelar pasar bersubsidi. Di pasar bersubsidi tersebut nantinya harga lebih murah 50% dari harga pasar. DPRD kota padang yang ke-77 tahun, selain melaksanakan aneka lomba, warga Gunung Pangilun di RW07 juga akan menggelar pasar bersubsidi. Bahwa RW10 yang mempunyai gaya masyarakat, tapi mempunyai gaya masyarakat sendiri. Hari ini ada dua kota wangnya di RW07 yang tempat sini. Kita juga ada di RW08 yang sekarang mengguruh untuk membuka jalan. Ya, di depan yang tadi kita ke sana juga. Dan ada kegiatan lagi, tadi kita ambil RW07, ada lagi kegiatan ke masyarakat yang lebih. Ini sangat menyentuh sekali. Bukan pasar murah, tapi pasar bersubsidi oleh warga. Jadi akan diberikan, ngelanggahlah masyarakat yang sudah mampu, ini subsidi oleh masyarakat, yang harganya menurut di toko Rp10.000, di sini bisa saja 50% subsidinya dari harga yang di luar itu. Gotong Royong ini juga turut dihadiri oleh Camat Padang Utara, Pagar Anas. Dan lurah Gunung Pangilun, Benny Armen. Dari pemerintah Kecamatan Padang Utara sangat mengapresiasi atas adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM bersama-sama dengan kelurahan, terutama di lokasi pembukaan jalan baru. Di mana kita lihat di sini, jika memang betul pembukaan jalan baru ini terrealisasi, maka akan banyak efek domino dari pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, yaitu otomatis tanah yang dilalui dari pembukaan jalan ini akan menimbulkan aspek kenaikan, kenaikan harga. Jadi menguntungkan juga bagi warga yang menghibahkan jalannya yang panjang, yang lebarnya 7 meter, kurang lebih hampir 100 meter ini. Terrealisasi yang ada di lingkungan Kelurahan-Kelurahan ini. Tunggu berharap untuk seluruh terrealisasi ini menggiatkan koro bersama untuk dalam rangka menyambut ulang tahun kota Padang, 353 dan ulang tahun RI ke-77. Ini oleh kota Memimbang untuk bersih-bersih dari Padang goro-goro untuk membersihkan lingkungan yang masing-masing.